Jendela-jendela 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 Jadi, itu di jendela-jendela itu kita merayakan pernikahan kita di dalam ruangan tersebut Jendela-jendela di dalam ruangan tersebut Wah, karena pandemi juga gitu ya kayaknya nggak mungkin kalau kita merayakan pernikahan kita segede itu lagi Tidak, kemungkinan tidak tahun ini Aku bilang Itu sangat istimewa Aku bilang itu tidak apa-apa Tidak apa-apa Kenapa? Kenapa kamu pikir itu tidak apa-apa? Karena kita bisa makan Itu artinya Viola sama Mila Aku tidak tahu bagaimana mau beritahu kalian ini Oke, jadi hari ini untuk merayakan 10 tahun pernikahan gue sama Viola kita balik lagi ke Castle Statenfeld Itu adalah sebuah istana yang dulu kita menikah di dalamnya 10 tahun yang lalu dan kali ini kita pengen ngajak Yes! Kita mau ngajak anak-anak untuk melihat si castle tersebut Jadi ini sangat menarik Viola yang nyetir karena gue nggak biasa nyetir di sebelah kiri Guys! Gua barunya nyampe di Berg Statenfeld ini adalah tempat gue sama Viola menikah 10 tahun yang lalu ini adalah sesuatu yang sangat menarik banget ya dimana gue sebenarnya pas gue menikah ulang tahun pernikahan kita yang keempat gue punya ide gitu Gimana kalau misalnya kita suatu saat di ulang tahun pernikahan kita yang ke-10 gue balik lagi ke Berg Statenfeld ini dan kita selalu bilang gue pengen banget undang temen-temen yang kita kita sayangin banget untuk bisa dateng ke pernikahan kita lagi atau ke-10 nya kita kita diberikan hadiah banget sama Tuhan bukan hanya kita ada disini lagi tapi orang-orang yang kita ngerasa deket banget di hati kita juga ada disini juga untuk ngerayain sama-sama kita jadi ya let's go let's go gue udah tinggalin nih sama Viola nih sama anak-anak juga jadi itu di jendela-jendela itu kita merayakan pernikahan kita di dalam ruangan tersebut di dalam ruangan tersebut ya dan kita punya pintu yang terbuka itu merasa dan oh man itu merasa yang paling cantik dan hari yang sangat yang sangat panas untuk 2nd Oktober temanya adalah Royal Wedding yaa jadi kayak East meets West tapi di Royal Castle gitu ya yaa dan pemanangannya juga indah banget gue dari tadi ya kayak ngeliatin anak-anak kita main disini lari-lari segala kayak gitu jadi kayak apa? yaa ini merasa sekarang kita datang ke sini 10 tahun kemudian dengan tiket dan mereka bermain di pintu itu di sini jadi pas kita dari chapel-nya ketika kita udah married kita tukeran cincin akhirnya aku pakai ring oh kamu ingat? ring iya terima kasih terima kasih terima kasih dan kemudian dan kita berjaya di dalam kita di tengah kita kita kemudian di tengah di tengah kita kita jadi kita kita pertama aku ketika saya ketika dari teman dan sing dari teman kita di bawah bunga ya kan? ayo kita pergi ke sana oke jadi ini menarik banget ya karena 10 tahun yang lalu gue suka banget sama pernikahan kita gue bilang sama Viola, Viola bagaimana kalau misalnya setiap 10 tahun kita ngerayain di Bergstettenfeldtage gitu kan dan habis itu kita undang lagi temen-temen kita supaya kita bisa ngerayain pernikahan lagi tapi karena, well karena pandemi juga gitu ya kayaknya gak mungkin kalau misalnya kita merayakan pernikahan kita segede itu lagi menurut gue ini sebuah rencana Tuhan banget yang gak bisa kita planning karena ada 2 sahabat kita 2 dari teman-teman kita benar-benar baik dan tiba-tiba mereka kayak DM ke IG gue abis itu dia bilang, eh Niel lu lagi di Jerman kebetulan nih gue ada di daerah sini di Freiburg, kan? dan itu jaraknya cuma 1,5 jam dari rumahnya Viola dan disini ada Lion sama Immanuel teman-teman 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 oh my goodness selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk berada di 2 dari teman-teman kita di dunia seluruh dunia dan kita hanya pribligasi untuk berada di sini pada tahun 10 tahun perkahwinanmu jadi, selamat menikmati terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak ini gila banget serius, ini gila banget ini bener-bener kayak gue kayak mind blown banget gue ngerasa ini kayak masih surreal banget buat gue tapi yang lebih menariknya lagi tadi kita ngobrolin juga gitu kayak gue punya ekspektasi gue punya rencana 10 tahun pernikahan kita seperti apa tapi ini jauh lebih baik daripada rencana yang kita kita rencanain gitu karena kita mendapatkan yang kita butuh bukan apa yang kita minta jadi untuk itu kita minta mereka berdua karena ini menurut kita rencana yang dirancang banget sama Tuhan gitu ya gue minta mereka berdua untuk mendoakan kita di pernikahan kita yang kesepuluh gitu kan oh man this is exactly what we need it's exactly what we need asli ya beneran deh this is like what a special gift gue ngerasa ini kayak dikasih hadiah banget surprise dari Tuhan dan what a special moment and what a special episode for Journey to Love alright guys let's do it let's do it can't wait let's do it so Father we are here on this very special occasion of 10 years of marriage between Daniel and Viola and so it is our pleasure and our honor to pray for the both of them Father we thank you so much for for their bravery and being so transparent in everything that has taken place in their marriage to be so welcoming to every single person that comes to be interviewed to come and just have a safe place where they don't feel judged where they don't feel like 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 they can't be a part of what is happening so Father we just thank you so much that the next 10 years will be even better Father we thank you that they have grown in love instead of the other way around these past 10 years Lord we thank you so much for their family we thank you so much that they are such incredible friends amongst and for so many people not just in Indonesia but around the world we thank you that they are changing lives every single day and transforming hearts so we just we give you all glory honor and praise in this place and we say yes and amen to your plans and your perfect will for their marriage and for their family in all of the days and the years to come in Jesus mighty name we pray amen amen okay that was so special I said it was okay it was okay why do you think it's okay because we didn't get to have fun you didn't get to have fun yeah there was no toys what do you expect toys this is a castle for kids but it's a castle yeah a castle for kids so there's like supposed to be 10,000 toys yeah that's that's true you're right not not fun enough you're right yeah there's supposed to be a balancing castle can you imagine 10 tahun yang lalu 10 years ago you were not made you were not here in this world hari ini gue dan Viola berada di tempat yang sangat spesial buat kita berdua tepat 10 tahun yang lalu di sini kita memulai semuanya dan gue bersyukur dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu kita sudah berkembang dan berubah jauh ke arah yang lebih baik cinta gue ke Viola bahkan semakin kuat dengan kehadiran Mila dan Noam yang melengkapi keluarga kita dan mereka menjadi anugerah terindah untuk kami berdua kalau misalnya gue disuruh balik ke 10 tahun yang lalu dan ditanya apakah yakin dengan keputusan gue well i will choose to marry her over and over and over again karena gue juga dipilih Viola sebagai teman hidup dia yang bisa membawa kita berdua jauh lebih tinggi dan semakin dekat dengan Tuhan thank you so much Viola and I love you happy 10 years anniversary of our very special love journey we go to Indonesia yaa soo akhirnya gue sama Noam kita balik ke Indonesia karena Noam gak dapet sekolah gak dapet kindergarten di di Germany how do you feel about going to Indonesia good really? that's it? yaa alright dia excited banget actually pergi ke Indonesia dan that means Viola sama Mila i don't know how to tell you guys this gue harus bernaunyok banget sama Noam 1 karena Viola sama Mila itu ada di depan gue mereka juga akan ikut berangkat akhirnya wooo jadi ini kakaknya Viola yang nganterin kita karena kita akan pergi kita akan berangkat semuanya satu keluarga ke Jakarta yaa yaa dan kita sampai di Jakarta dan saat ini ketika kita lagi ngerekam kita masih mengikuti peraturan pemerintah dimana kita harus karantina di hotel di Jakarta 8 hari right dan gue pengen ngobrol-ngobrol sama Viola mungkin tentang keputusan Viola kenapa dia memutuskan untuk balik ke Jakarta dan bukan di Jerman gue yang akan jadi kameramen disini yaa jadi gue akan berbicara denganmu di belakang kameranya hey sayang kamu sebenarnya berfikir untuk tinggal di Jerman sampai Desember kenapa kamu memilih kembali ke Jakarta kita mengatakan hal-hal yang tidak baik tapi kita tidak berbicara berbicara di keluarga yang aman yang aman jadi gue ingin kembali oke jadi gue saya pikir jadi kayaknya the journey to love special edition kayaknya selesai disini gue sendiri juga ngerasa gitu ya kalau misalnya kemarin pas 10th year anniversary abis itu ada Lion sama Emmanuel mereka berdua pastor yang kita sendiri juga gak sengaja ketemu sama mereka dan mereka bilang bahwa kita bakal masuk sebuah season yang baru atau sebuah musim yang baru sebagai suami dan istri di pernikahan kita gue ngerasa kayak ya gue sendiri juga gak tau season barunya itu seperti apa ya i hope you guys enjoy journey to love special season ini thank you so much buat kalian yang udah ngikutin journey kita dan ini juga sesuatu yang sangat spesial sekali 10 tahun dimana kita sudah menikah dan kita bisa ngerayainya bersama kalian juga and what a special moment definitely having Viola there the whole time with me so i hope di journey to love special season kali ini bisa memberikan kalian nilai-nilai juga untuk pernikahan kalian atau mungkin buat yang belum menikah well mudah-mudahan kalian juga bisa menemukan pasangan yang mempunyai nilai yang sama dengan kalian dan mungkin bisa to have your own journey to love alright alright guys see you in the next episode of journey to love bye bye